Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1, tema 8. Di subtema 3, penghujan. Di pembelajaran 6, kita akan belajar mengukur waktu dengan lagu. Ini ada di halaman 150 sampai dengan 152. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan kegiatan mendengarkan lagu, adik-adik dapat mengukur lamanya waktu menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati hasil pengukuran, adik-adik dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lamanya waktu dengan menggunakan satuan waktu tidak baku dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati hasil pengukuran, adik-adik dapat menentukan urutan lamanya waktu berdasarkan penggunaan alat ukur tidak baku. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini, Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya, ini ada kelas 1, untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5. Adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya, Kak Rina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 150. Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita. Kita mengukur dengan lagu pelangi. Lagu pelangi seperti ini adik-adik ya, yang ada di halaman sebelumnya. Ciptaan A.T. Mahmud. Pelangi, pelangi, alangka indahmu. Seperti itu ya. Nah, dinyanyikan satu lagu penuh. Nah, saat Siti bercerita, guru akan memperdengarkan lagu pelangi. Lagu pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membacakan cerita. Nah, ternyata lama Siti membacakan cerita adalah sama dengan dua kali lagu pelangi. Ya, jadi lamanya Siti bercerita dua kali lagu pelangi. Lalu Edo. Nah, ketika Edo bercerita, lamanya adalah satu kali lagu pelangi. Ya, nah, lagu dapat kita jadikan alat ukur menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang lakukan hal yang sama. Bacakan ceritamu di depan kelas. Hitung lama waktu kamu membacakan cerita. Gunakan lagu pelangi untuk menghitungnya. Berapa kali mengulang lagu pelangi sebagai lamanya waktu. Ya, nah, nanti ketika teman-teman bercerita, dihitung di sini. Ya, nah, ini Karina akan buatkan contohnya. Nanti adik-adik menggunakan nama teman-teman adik-adik yang sebenarnya. Ya, nah, ini seperti biasa Karina akan buatkan namanya A. Sampai 12 nanti abjad ya. Nah, A, lamanya bercerita adalah tiga lagu. Ya, lalu B. B ini sebanyak dua lagu. Lalu C, dia juga sebanyak dua lagu. D, tiga lagu. E, dia sebanyak satu lagu. F, nah, F ini berseritanya lama sekali. Jadi, ada empat lagu. Lalu G, dia berserita sebanyak tiga lagu. H, satu lagu. Lalu I, dua lagu. J, tiga lagu. K, dua lagu. Dan L. L ini ada tiga lagu ya. Nah, sekarang berapa lama waktumu membacakan cerita? Nah, kalau kamu sendiri itu nanti dicantumkan juga. Misalnya kamu A ya. Nah, misalnya berapa? Kita jawabnya tiga. Ya. Lalu siapa yang paling lama membacakan cerita? Nah, yang paling lama itu ini ya. Yang empat. Yang empat lagu, yaitu F. Nah, nanti adik-adik siapa temannya yang paling lama ya. Lalu yang paling sebentar membacakan cerita yang satu lagu. Nah, ada dua, yaitu E sama H. Ya. E dan H. Nah, jadi nanti kalau adik-adik sesuai dengan nama, nanti masukin namanya. Misalnya, yang tadi paling cepat ya. Angkanya satu itu Karina sama Kansa misalnya. Jadi ditulisnya nama teman-temannya. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa. Hudak di video berikutnya.